bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K guru jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak kesalah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sorot-sorot berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info intinya oke rekan-rekan ya sebelumnya admin disini mendapatkan informasi klarifikasi dari ibu Nunu terkait pengumuman pengumuman yang dikatakan bertahap nah ini ya jadi admin sampaikan dulu yang ini karena supaya rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini tidak kebingungan karena ini lanjutan rekan-rekan ya nah terkait informasi yang beredar dengan adanya pengumuman secara bertahap ini minggu keempat dan seterusnya bahkan terakhir 4 Maret dan disini dijawab oleh ibu Nunu Suryani rekan-rekan bisa lihat disini saya tidak pernah buat informasi tersebut nah rekan-rekan ya nah selanjutnya masih ada tambahan informasi rekan-rekan ya nah disini kita akan lihat nah disini kan tadi sampai disini ya di menit sebelumnya yaitu tidak pernah buat informasi itu dijawab oleh rekan kita terima kasih ibu terus disini ada juga pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim selamat malam jadi malamnya dipertanyakan lagi karena mungkin ini sudah apa namanya ya sudah tidak sabar begitu ya rekan-rekan ya selamat malam bunda mohon maaf mengganggu istirahatnya mungkin karena ibu Nunu dilihat online sehingga dihubung ya mengganggu istirahatnya dan mohon maaf saya lancang terus-terusan menghubungi bunda jika berkenang dapatkah memberitahu dapatkah mungkin maksudnya ya dapatkah memberitahu kami kepastian pengumuman itu bun kami sedang merasakan kerecahan setiap hari sesekali lagi sekali lagi mohon maaf bun saya mengganggu bunda terima kasih atas waktunya nah terima kasih atas waktunya rekan-rekan ya nah hari ini hari ini hari selasa nah ini pagi rekan-rekan ya dijawab oleh ibu Nunu disini di pukul 6 lewat 28 menit yang lalu dijawab oleh ibu Nunu pertanyaan semalam tersebut semoga 2-3 hari ke depannya mohon doanya nah disini ini tentatif rekan-rekan ya jadi disini admin sampaikan ini tentatif semoga 2-3 hari ke depan ini disampaikan di hari ini berarti perhitungannya itu rekan-rekan perhitungannya Rabu Kamis nah perhitungannya Rabu Kamis Jumat 2-3 hari ke depannya mohon doanya nah namun ibu Nunu tetap mengatakan disini semoga dijawab amin ya rabbal alamin semoga diberi kelancaran dan kesehatan semuanya bunda nah ini ya jadi ini tadi pagi disampaikan oleh ibu Nunu Suryani nah jika kita melakukan perhitungan rekan-rekan ya karena dengan adanya informasi seperti ini ya ini meskipun masih tentatif tapi kita setidaknya sudah bisa sedikit melakukan perhitungan atau prediksi sendiri nah ini kan 2 hari ke depannya jadi kalau 2 hari ke depan dan kebetulan hari ini 21 ya mohon maaf 21 Februari 21 Februari di hari ini disampaikan oleh ibu Nunu Suryani tepatnya di pukul 6.28 nah 2 hari ke depan 2-3 hari ke depan itu dimulai pada tanggal 22 23 24 nah namun kita tidak boleh jemawar rekan-rekan ya kita misalnya ambil saja 3 hari ke depan lah nah kita mentoknya 3 hari ke depan berarti di hari Jumat insya Allah diumumkan jika tidak ada kendala nah rekan-rekan ya di hari Jumat nah ini memang sesuai karena ini masih hari kerja ini masih hari kerja dan kalau hari Sabtu itu sepertinya hari libur apalagi kalau hari Minggu rekan-rekan ya nah jadi kalau hari Jumat diumumkan 2-3 hari ke depan ini masih bisa diterima rekan-rekan ya tapi kalau memang pun mendesak hari libur pun sebenarnya tidak jadi masalah hari Minggu pun tidak jadi masalah karena ini sebenarnya sudah molor sekali nah seperti itu ya rekan-rekan ya jadi ini disampaikan langsung oleh Ibu Nunu Suryani oleh Ibu Nunu Suryani atas jawaban dari pertanyaan rekan kita semalam dan disini dijawab 2-3 hari ke depannya oke nah selanjutnya oke sebelumnya pada tanggal 3 Februari 2023 sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani terkait optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi bahkan disini memang sudah disampaikan bahwa akan diinformasikan sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Februari alias pekan keempat nah berdasarkan perhitungan ini kan sudah masuk di minggu keempat rekan-rekan atau pekan keempat jadi mudah-mudahan sesuai janji Ibu Nunu itu tidak apa pernyataan dari Ibu Nunu betul-betul sudah tidak molor lagi rekan-rekan ya dan bagi rekan-rekan P1 nah ini ya bagi rekan-rekan P1 P2 P3 bahkan pelamar umum semoga semuanya mendapatkan informasi amin nah selanjutnya ada juga informasi yang tak kalah menarik ya menurut kami antisipasi honor yang dihapus siap angkat mereka jadi P3K sebelum November nah ini informasinya di hari ini 21 Februari rekan-rekan ya tepatnya di pukul 7.45 Pemerintah Provinsi Banten mengantisipasi jadi disini ada langkah baik mengantisipasi rencana penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 memang pemerintah pusat belum mengumumkan kepastian jadi tidaknya honorer dihapus mulai tanggal tersebut ini juga diakui belum pasti namun PJ Sekda Provinsi Banten Muhammad Teranggono mengatakan pihaknya tetap harus membuat langkah antisipasi jika tenaga honorer benar-benar dihapus artinya dihapus atau tidak dia itu berusaha menyelamatkan honorer seperti itu artinya honorer di sana itu tetap aman Pemprov Manten siap jika pemerintah pusat menginstrusikan agar honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebelum November 2023 nah ini ya nah kami juga sedang mempersiapkan antisipasi rencana penghapusan tenaga honorer mudah-mudahan kalau disuruh mengangkat menjadi P3K atau ASN kami siap wah luar biasa ya pastinya teman-teman dari Banten ini senang dengan hal ini dari pemerintah pusat pastinya itu juga dari arahan pemerintah pusat keberadaan honorer dibutuhkan lebih lanjut Teranggono menegaskan bahwa keberadaan honorer sangat dibutuhkan untuk membantu menjalankan roda pemerintahan honorer itu penting kami tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa dukungan dari mereka nah ini diakui keberadaan honorer itu luar biasa ya karena dikatakan tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa dukungan mereka dia mengakui sampai saat ini gaji yang didapatkan honorer terbilang miris karena sakit kecilnya nah ini juga masalah kesejahteraannya juga di apa namanya diakui bahwa belum bisa mereka ini belum sejahtera namun dengan pembinaan yang baik honorer tetap mau bekerja meski honorer yang diterima sangat minim gaji honorer kecil tidak manusiawi apa yang dapat kami lakukan tetapi kami bisa melakukan pembinaan Teranggono menambahkan sampai saat ini baik pemerintah pusat maupun asosiasi kepala daerah sedang mencari solusi yang terbaik nah ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Abdullah Suara Anas ya atau dari Mempan mudah-mudahan pemerintah berpikir bagaimana mereka dimanusiakan begitu kata kuncinya nah ini ini luar biasa ini pembdanya dia menegaskan sekali lagi pihaknya siap untuk mengangkat honorer menjadi P3K daerah siap kami harus memikirkan kami yakin pemerintah memiliki solusi kalaupun tidak daerah harus siap mengantisipasi semoga saja ini juga dicontoh oleh rekan-rekan pemerintah daerah ya terkait antisipasi ini daerah lain juga sudah bisa melakukan langkah-langkah yang bijak seperti ini rekan-rekan ya bahkan diakui gaji honorer itu masih minim dan mereka itu tidak bisa bekerja tanpa honorer seperti itu rekan-rekan ya nah terkait tadi informasi jadwal semoga saja sebagaimana yang sampaikan bununu semoga bisa 2-3 hari ke depan jadi kita tunggu di hari jumat rekan-rekan ya mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih langkurannya admin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati